Halo teman-teman, ini lagi di stasiun LRP Kuningan, ini jadi mau ke stasiun Halim, Udah bawa 3D, kita bakalan masuk, lalu nanti nungguin LRP yang langsung ke Halim. Ya, ini suasananya di stasiun MLRP, di kuningan, kita nungguin keretanya. Jangan lupa, kita bakalan masuk, lalu nungguin LRP. Kita akan melewati beberapa stasiun ya. Tadi dari Keningan, nanti masuk ke Kacoran, Kucipongto, Ciliu, Cawa, Kemudian, makanan sampai di Kaling. Jadi ada sediap, Tepat deh. Di stasiun, semuanya nanti kita langsung ke Halim. Kita akan melepaskan di Kalingan, 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 Tepat LOOK Tidak, dindingan, Kalingan, Kalingan, Oke ini langsung ke stasiun jadi seberang kita turun dulu di stasiun LRT lalu nanti nyebrang ke stasiun kereta cepatnya agak cukup PR ya jauh sih keduduh jalan tapi enggak apa-apa untuk ngitung olahraga karena pagi hari pagi tadi belum lah yuk ini jalurnya jadi jalur ke stasiun kereta cepatnya nih bagus ya nanti bakalan beli tiket 200.000 untuk sekali jalan ya untuk beli tiket itu ada dua cara ya bisa order online di aplikasinya di aplikasi us atau beli langsung aku beli langsung aja sama si harganya 200.000 untuk sekali nah ini di jalur ke stasiunnya ada banyak kuliner jadi mungkin yang baru sampai atau baru mau jalan bisa makan sini dulu nah ini dia temen-temen kalau mau beli tiket ya ini dia raga tiketnya terus kelasnya 600.000 ekonominya 200 dan kebangkatan 1320 oke halin Hai ada larang ini peskut ekonomi germasi oke ini tinggal scan aja oke ini udah beli tiketnya eh agak cukup membingungkan tadi di awal cuman akhirnya bisa ke cetak juga nanti buat nanti jam 1 ini baru jam berapa Nibet jam 12 eh sorry ya jam 12 jadi masih ada sejam lagi untuk nunggu keberangkatan menuju ke Tegal luar ya jadi satu kali perjalanan itu 200.000 dan ini ada fasilitas buat beli tiket online langsung ya di mesinnya atau teman-teman bisa beli di aplikasi hal tadi tinggal scan barcode udah selesai ya tapi kalau mau nggak ribet tinggal nyetak sini ya langsung aja beli di online dulu ya pokoknya mana aja yuk kita masuk nggak apa oke teman-teman udah di stasiun halim ini nungguin keberangkatan nanti jam 1 ya tiketnya tiketnya bagus apa ya aku suka bentuknya ini ngingetin pas kemarin lagi di mana tuh namanya pas lagi di Jepang ya tiketnya juga modalnya kecil-kecilnya nanti mau gini dimasukin ke mana tuh ke slotnya itu ya kayak pas kemarin di Jepang sama ya ntar kita coba lihat lah tapi overall ya enak ya maksudnya kita dari Jakarta terus mau ke apa stasiun kereta cepatnya di hal ini udah terintegrasi dengan LRT jadi kalaupun enggak punya kendaraan pribadi ya atau mungkin nggak apa ya nggak cukup misalnya untuk ngejar dengan kendaraan pribadi ya ada LRT yang langsung terhubung dari Jakarta ya dari kota sampai ke sini aku tadi naik dari Kuningan teman-teman udah lihat lalu ini udah sampai ya ya tadi sekali lagi ada masalah sedikit tadi agak kebingungan di pembelian tiket di mesin tiket tapi ternyata ya praktis ya cepet dan udah siap untuk diangkat mampu nanti jam 1-2 menit menuju ke pencara luar selamat menikmati oke teman-teman udah di kereta ini ketunjukin belakangnya ini sebenernya bagusan belakang sini belakang ini masih bisa ngelihat view dari luar ini luar ya santud amin nampak kuat selamat menikmati btw teman-teman ini dia view dari sisi kanan ya jadi kalau duduk di sisi kanan dapat view seperti ini kalau yang sebelumnya tuh aku di posisi kiri ke arah tegal luar ya finally sampai di luar 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 bisa ke beberapa titik ya damri nya ada di ujung sana dan ini dia teman-teman ya stasiun tegal luarnya luas banget keren 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 ada mesin tiketnya nih buat nanti kalau mau balik lagi ke sini Oke ini aku mau ke alat-alat Bandung sebentar lah terus baru balik ke sini lagi ada suatu hai hai